Intro Halo, kembali lagi di channel youtube tercetaru super mega bintang Seperti biasa di video kali ini gue pengen membuat lagi video ngebahas tentang artis korea Di video-video sebelumnya gue udah ngebahas artis korea tentang Di saat pandemi korea, eh di saat ya pandemi corona, sorry di saat pandemi korea lagi Di saat pandemi corona, beberapa artis itu ngalah ke club malem Terus waktu itu gue juga sempet bikin video mengenai salah satu member AB6 yang keluar Nah di video kali ini gue bakal ngebahas tentang salah satu artis korea dari salah satu girl band ini Dia sedikit ada masalah nih, ada masalah karena kasus pembulian bisa dibilang seperti itu Nah kita langsung aja ngebahas dalam video ini tanpa bahasa basi, tanpa lama-lama lagi langsung kita bahas Tapi sebelum kita ngebahas si artis ini, kita bakal lihat dulu girl bandnya ini, girl band apa sih namanya Terus biodata singkatnya itu seperti apa gitu ya Baru kita lanjut move ke si artisnya ini, kita bahas bareng-bareng, kita ulik bareng-bareng Nanti disini gue bakal tempel beberapa layar fotonya, abis itu beberapa artikel yang ada juga Nah terus gue juga dapet kiriman ini tuh sempet trending kemarin ya Yang di twitter maksud gue, terus beberapa temen gue juga sama orang-orang di twitter ngirim lewat twitter gue gitu Coba dong bahas ini, bahas ini di youtube Kan gue gak tau ya tiba-tiba ada aja masalah ini Gue aja tau dari mereka, kalau misalkan ada masalah kayak gini gitu kan Gue langsung cari tau, langsung gue cari artikelnya, langsung gue bikin kesimpulan Gue screenshot-screenshot baru nanti kita bahas, tapi bahasnya itu gue mengambil dari dua sumber media Yang pertama itu dari Sompi, terus yang kedua itu dari detik.com media asal Indonesia Nah disini gue gak cuman ngebacain artikel yang mereka buat aja, tapi disini juga nanti di akhir video Gue bakal mengutarakan pendapat gue mengenai si artis ini, seharusnya tuh seperti apa sih Gue tau, setiap orang pun punya pemikiran masing-masing ya, misalkan menurut lu, dia tuh sebaiknya seperti ini Menurut si B, dia itu sebaiknya seperti itu Oke, semua orang tuh punya pendapat dan pandangan masing-masing Nah di video kali ini gue pengen mengutarkan pendapat gue mengenai konflik kasus si salah satu member idol Korea ini gitu ya Nah kita langsung aja bahas, nama grupnya ini adalah AOA atau kalau secara apa ya, latinnya tulisan Indonesia nya yaudah AOA gitu ya AOA, tapi cara bacanya itu AOA Nah AOA ini artinya kepanjangan dari Ace of Angels Adalah girl group Korea Selatan yang dibentuk oleh, gue gak tau ya penyebutannya seperti apa, tapi Indonesian Taste aja lah ya F&C Entertainment Awalnya AOA debut pada, awalnya AOA ini debut dengan 8 anggota yang terdiri dari Chowa, Jimin, Yuna, Yu Kiong, Chanmi, Hyejong, Solhyun, dan Mina Saat ini AOA promosi sebagai grup dengan 5 anggota menyusul kepergian Chowa dan Yu Kiong yang hanya merupakan anggota AOA Black AOA debut dengan album single mereka yang bertajuk Angel Story pada 30 Juli 2012 Nah fans mereka merayakan 9 Agustus 2012 kemarin, tahun-tahun-tahun lalu Sebagai hari debut AOA secara resmi 1 Oktober 2014 adalah tanggal debut mereka di Jepang Jadi 1 Oktober 2014 itu debut dia di Jepang gitu ya AOA ini Asalnya dari Korea Selatan, jenrenya itu K-pop, R&B, Dance, Hip Hop Tahun aktifnya itu debutin 2012 sampai sekarang labelnya itu yang tadi gue bilang NFNC Entertainment Terus artis terkaitnya ada AOA Black, AOA White, sama AOA Cream Cuman gue disini kurang tau kenapa ada 3 sub unit AOA Black, White, dan Cream gitu ya Kalau kalian ada yang tau atau fans AOA disini silahkan jelasin Karena gue juga butuh ilmu pengetahuan baru apa itu AOA Black, White, dan Cream Terus abis itu pada 15 Oktober 2016 FNS Entertainment merilis sebuah ternyataan resmi Tentang kepergian si Yoo Kyung ini dari grup Ini penyebutannya Yoo Kyung Karena disini tulisannya ini apa namanya Pronounsationnya gitu loh Yoo Kyung Kalau ada koreanya gue lebih baik baca hanggelnya gitu Dari grup menyusul perhentian kontraknya si Yoo Kyung ini ya Pada 11 Maret 2017 AOA mengadakan konser solo Korea pertama Yang bertajuk itu Ace of Angels sesuai nama dari AOA Itu tersendiri di Olympic Hall Seoul pada 30 Juni 2017 FNC mengkonfirmasi kepergian Chowa dari grup Pada 13 Mei 2019 FNC Entertainment merilis sebuah pernyataan resmi Tentang perpanjangan kontrak kelima anggota AOA Yaitu Jimin, Yoo Na, Hye Jung, Sol Hyun, dan Chan Mi Melanjutkan kontraknya bersama FNC Entertainment Sedangkan Mina memilih tidak melanjutkan kontraknya Dan memilih hanggang dari AOA karena ingin fokus di dunia aktris Atau beliau ingin menjadi aktris gitu ya Atau pemain film ya gitu Yang pun beliau Nah disini gue menemukan artikel pertama dari Sompi Karena orang-orang banyak ngirimin gue melalui tweetnya si Sompi ini Ini oh berarti Sompi ya bukan Sompi 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 Nah disini tulisannya Mantat anggota AOA Mina posting tuduhan yang merinci pelecehan bertahun-tahun dari Jimin gitu What I mean ketika gue baca ini kayak Ini Mina siapa ya Terus Jimin Jimin siapa ya Gue kan gak tau ya Kalau ada masalah tuh ternyata di dalam apa ya Tidak menyangkut orang lain gitu Maksudnya Orangnya pun di dalam grup yang sama Yang ada masalahnya Gue pikir tuh kayak Jimin ha? Jimin siapa nih? Sama Mina siapa nih? Mina twice ya Gue mikirnya gitu Tapi setelah gue baca artikelnya Oh ini dari grup AOA gitu kan Dan disini gue udah buka dari artikel Sompinya Terus disini ada juga gue langsung cari gitu ya di Google media Indonesia Ternyata ada beberapa media Indonesia pun yang udah nge-publish mengenai masalah si Mina ini Jadi kita langsung aja bahas gitu ya Kita baca bareng-bareng nanti di akhir video baru gue mengutarkan pendapat gue mengenai si kasus ini Terus disini ada juga nih tweet dari orang dari JnSY06 Atau nama apunnya Shae Basia Ini orangnya ya kalo misalkan ada-ada mungkin beliau ini yang menonton video ya Yaudah gue tempel aja ya minta tweetnya gitu Minta tweetnya Disini dia mengatakan Kuan Mina mengatakan bahwa dirinya telah dibully oleh seorang leader dari AOA selama 10 tahun Coy 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya Ia juga mengatakan bahwa dirinya mencoba untuk pee untuk bunuh diri Foto dibawah memperlihatkan adalah beberapa bekas jahitan Dia melakukan 3-4 kali Simjimin Ini fotonya mungkin gak gue tunjukin ya Ini di scene aja ya di layar aja ya Gak gue tunjukin di samping nih fotonya Foto si artis terkaitnya gitu Nah terus disini Lanjutkan kita langsung masuk ke berita www.detik.com Ini media asal Indonesia ya Detik Hot Kalian juga tau kan Disini tertulis Jumat 3 Juli 2020 Jam 3.20 Berarti kemarin ya Hebo Kuan Mina mengaku 10 tahun dibully member AOA Hingga ingin bunuh diri Wow Itu ketika gue baca artikel langsung Kayaknya menarik ini untuk kita bahas bareng-bareng Kita diskusiin bareng-bareng Gimana menurut kalian Dan gimana juga menurut gue gitu ya Nah dihebohkan dengan pengakuan mantan membernya Mina ia mengaku dibully oleh Jimin Saat masih menjadi member AOA Berarti ketika si Mina ini di dalam member AOA Karena disini pun di media lain Di beberapa media yang udah gue liat Itu gak ada sih penjelasannya Misalkan si Mina ini ditonjok Atau misalkan si Mina ini dikatain Apa gitu ya Disini gak ada sih Mengutarkan itu Jadi kan namanya menggully Konteksnya pun banyak Seperti apa di bulunya Tapi disini tidak ditulis gitu kan Melalui akun Instagram ya Mina mengunggah foto sebuah DM Dari seorang yang tidak diketahui Yang memintanya untuk menghilang Ia pun menulis respon panjang di kolom komentar Terkait hal tersebut Nah disini si Mina bilang nih Sejujurnya aku tidak mau keluar dari AOA Namun karena seseorang membenciku Aku dibully selama 10 tahun Sejujurnya pada akhirnya Aku ingin membalas ucapan Sekali saja kepada orang itu Pada akhirnya aku meninggalkan AOA Sungguh menyenangkan bisa melakukan promosi Dengan member lain Itu yang diungkapkan sama si Mina Beberapa waktu lalu Ayah Unni Unni Onni Sorry Onni bukan Unni ya Unni orang Padang gitu ya Kalau ini Onni Nah Beberapa waktu lalu Ayah Onni Sebut Atau dalam bahasa korea itu Onni itu Adik perempuan Untuk bilang ke kakak perempuan gitu ya Meninggal dunia dan hatiku sakit Namun aku juga merasa aneh Karena merasakan rasa sakit itu Aku pergi ke pemakaman Dan tak lama Mana sini Nah Dan tak lama setelah Onni melihatku Ia menangis dan minta maaf Saat itu aku merasa kosong Semua rasa sakit itu pergi Dan kupikir Semua baik-baik saja Namun aku sakit hati Aku takut Begitu Ungkapnya dari si beliau Nah disini ada teks koreanya lah ya Tuh kalian baca sendiri disitu tuh Gue udah baca udah panjang gitu ya Netizen menilai Onni yang dimaksud oleh Mina adalah Ji Min Kenapa? Karena ayahnya meninggal pada April 2020 Tak lama kemudian Mina pun mengunggah postingan yang lain mengungkapkan detail soal perundungan yang diterimanya Perundungan tuh bulian ya Namanya perundungan Kala itu ayah Mina difondis mengidap kanker pankreas Di saat itu Ia menengok sang ayah Onni yang dimaksud memintanya untuk tetap pergi bekerja Dan menyembunyikan kesedihannya dari hal meninggalnya si bapaknya Bapaknya itu gitu ya Tak lama setelah postingan Mina viral Ji Min mengunggah postingan yang Instagram eh Postingan di Instagram story Banyak yang berpendapat postingan tersebut merupakan respon dari pernyataan Mina Tak lama setelah postingan Mina viral Ji Min mengunggah postingan storynya di Mengunggah postingan di Instagram story gitu lah ya Banyak yang berpendapat nih Bahwa postingan tersebut merupakan respon dari pernyataan Mina Dan dia hanya menulis Fiksi Why? Kenapa seperti itu? Banyak banget ya kasus-kasus Postingan tersebut kali ini sudah dihapus oleh Ji Min Namun akun Instagramnya langsung dipenuhi dengan hujatan-hujatan Dan komentar-komentar netizen yang menganggapan bahwa si Ji Min itu buruk gitu ya Sementara itu pihak dari entertainment atau FNC Entertainment masih belum berkomentar mengenai hal ini Atau bisa dibilang entertainment itu belum memberikan statement pendapat bahwa Iya Ji Min telah membuli Mina Iya Min telah ini Iya Ji Min telah ini Dari entertainment sendiri pun Belum ada pembahasan seperti itu Seperti itu lebih lanjut gitu ya Karena kita juga masih menunggu nih Soalnya kasusnya juga baru kemarin kan Bikin pernyataan-pernyataan segala macem itu kemarin hari Jumat 3 Juli gitu ya Siang karena baru rilis media tuh sorenya jam 3 langsung banyak banget banjir-banjir Makanya langsung banyak banjir-banjir di mana-mana Nah tapi disini dari Sompi nih Mereka bilang bahwa tuduhan yang Mina layangkan kepada salah satu member AOA ini Merinci melalui pelecehan bertahun-tahun Ini pelecehan maksudnya seperti apa ya Gue juga kurang paham nih Gini kadang kalo berita media-media kan kadang suka Gimana ya Membuat ambigu atau emang bener pernyataannya si Mina seperti itu Pelecehan itu pelecehan kan banyak ya Maknanya baik itu pelecehan Sorry ya maaf ya Baik itu pelecehan seksual Atau misalkan pelecehan tindakan yang lain yang merugikan si orang itu sendiri gitu ya Atau mungkin dari yang si Mina bilang Dia dibully, dia segala macem Misalkan ditonjok atau dikata-katain gitu ya Nah kalo menurut video pembahasan kita kali ini Sudah selesai ya membaca dari artikel-artikel Nah sekarang gue ingin memutarakan pendapat gue terhadap kasus ini gitu ya Kenapa kok dia bisa keluar Kenapa dia bisa Apa namanya Hengkang Dan dia kenapa bisa ngebully gitu kan ya Biasanya Ini kalo menurut gue pribadi Dan gue udah beberapa nanya ke temen-temen gue Sebelum gue membuat video ini Otomatis gue juga udah melakukan riset yang terlalu mendalam gitu ya Jadi mungkin diantara kalian para penonton juga udah tau Kalo kita bisa lihat atau kita bisa bilang Kalo misalkan orang yang korban Eh orang yang melakukan tindak bullying Gini Gue tidak mendeskripsikan si Mina ini culun Atau Mina ini petangguh Atau misalkan si Jimin ini culun Jimin ini petangguh Enggak ini Diluar dari konteks itu ya Kita ngebahas yang lain dulu Baru nanti kita masuk ke konteksnya yang mereka berdua Nah kalo menurut gue pribadi Dan setelah gue nanya ke beberapa orang yang ada Kalo misalkan orang yang melakukan tindakan bullying kepada orang lain Itu dia merasa di dalam dirinya itu hebat atau mampu daripada orang itu Dan orang itu menganggap bahwa orang yang kita bully Ada lemah daripada kita Dan mungkin ada hal yang lain Mungkin ketika dia di masa lalunya Dia pernah dibully oleh orang lain Dan dia merasa kesal Terus ada orang Dia melihat lebih lemah daripada kita Kita pun ikut ngebully dia Ibaratnya kayak Ingin menunjukkan apa ya Balas dendam kepada diri sendiri Kenapa kok dulu gue dibully Nah sekarang gue pengen gantian kepada orang Gue juga bisa kok kalo ngebully orang Rata-rata beberapa temen gue yang Gue gak mungkin nyebutin sama temen gue ya Yang udah pernah merasakan hal itu Mereka jawab pun seperti itu Baik itu si pembuli ataupun korbannya gitu ya Nah disini kan kalo bullying itu ada dua ya Baik itu fisik ataupun main kata-kataan Kalo menurut gue dari dua tindakan bullying itu Yang lebih parah sih menurut gue melalui kata-kata ya Karena mulutmu, harimaumu gitu kan bisa dibilang ya Jadi kalo misalkan orang ngatain Ah pendek lu, ah item lu, ah Misalkan apa ya, ah cebo lu Udah apalagi masuk ke body shaming ya kan Terus lu udah ngatain Ah lu gak tau diri lu Mohon maaf ya, ah misalkan lu kurang pinter lu Ah bego lu Gitu ya, gitu Ih gila ya gue di channel youtube ini Baru pertama kali ini ngomong bego di video ini cuy Gak pernah di video youtube gue manapun tuh ngomong kasar Gak pernah karena ini hanya untuk kebutuhan konten Dan biar juga kalian meresponnya gampang gitu ya Jadi kadang pun gini Kalo orang yang ngata-ngatain Melalui bullying Melalui ucapan gitu ya Walaupun ke temen kita Ke sahabat kita Misalkan kita cuma bercanda Eh angg Jangan ya, jangan pake kata kasar ya Misalkan Eh, eh bego lu Gitu misalkan Atau pake kata hewan gitu Eh dog lu Eh, eh monkey lu Misalkan gitu kan ya Nah tapi si orang ini nganggep itu santai aja Karena kalo orang yang kita bercandain pun Kita liat dulu nih Ada dua tipe Ada yang orang tipe baperan Atau ada tipe orang yang emang Ya udah masa bodoh gitu kan Atau kalo misalkan yang masa bodoh pun ya gak apa-apa Cuman yang bermasalah adalah kalo misalkan orang ini baperan gitu Kenapa? Karena kita juga gak bisa nyalahin si orang ini Yah lumah baperan Kita juga gak bisa Karena itu setiap orang hatinya beda-beda gitu ya Jadi kalian jangan suka menyamaratakan Jadi kalo misalkan ada orang yang baperan Ya emang dia sifatnya seperti itu gitu loh Berarti kita harus lebih waspada dan hati-hati terhadap dia Takutnya kan kita bilang kayak Eh, eh monkey misalnya gitu Padahal niatnya cuma bercanda Tapi si orang ini sakit hati Nah itu Kalo menurut gua kata-kata itu lebih sadis cuy Daripada tindakan fisik Kenapa? Karena kalo tindakan fisik Kalo misalkan gua tonjok orang nih Tonjok gitu ya Terus orang itu Misalkan ada lebang di pipinya gitu kan Terus dia gak terima Tonjok balik Impas kan Satu sama Tapi kalo misalkan Dan itu Apa ya Maksud gua gini loh Bekasnya itu bisa hilang Bisa pudar Walaupun itu kasus bully Dikroyok atau di apa Pasti lebih bisa Emang itu juga tindakan yang salah Cuman itu lebih ringan daripada Melalui kata-kata Kalo kata-kata itu Bahkan bisa membekas di hati Bahkan ketika dewasa pun Itu Selalu keinget Apapun yang dirasakan Melalui omongan Omongan sadis itu Orang lain terhadap kita gitu kan Nah mungkin itu aja Kalo menurut pendapat gua Dari segi bullying Nah kita langsung bahas lagi Back to topic kepada si Nina Dan juga Jimin Disini juga kan Kalimat mengbullinya tuh ambigu ya Melalui fisik atau kataan Cuman kalo yang jelas Membuat Nina ini sampe Keluar dari grup Atau misalkan sampe kayak Hampir bunuh diri gitu kan Berarti itu Apalagi 10 tahun lu cuy Lu bayangin aja 10 tahun Satu grup Abis itu lu dapet bullying Dari temen yang sama Ibaratnya kayak orang Sekolah di satu sekolah aja Dibully sama temennya Dari kelas 1 SMA Misalkan 1 SMA sampai 3 SMA Itu aja merasa berat banget 3 tahun harus ketemu temennya Itu-itu mulut Ya kan? Tapi temen kita banyak Ya ini setidaknya cuma satu grup Itu-itu mulut Tiap hari ketemu Dan orangnya pun itu juga yang sama Gitu kan? Menurut gue Bullying ini juga salah sih Harusnya kalo misalkan Yang dimasuk si Mina ini Oni-Oni ini Adalah si Siapa? Si Jimin Otomatis Jimin ini kan lebih tua Umurnya ketimbang si Mina Karena harusnya ini Karena dia lebih tua Harus bisa lebih mengayomi Adiknya Adiknya Maksudnya bisa dibilang apa ya Apa sih Adik tuh apa sih Bawahannya tuh Juniornya gitu lah ya Anak bawahannya gitu kan? Karena kan beda umur gitu kan? Beda umur gitu Jadi Harusnya bisa lebih merangkul dia Harusnya bisa lebih mengajak dia Lebih berbicara Atau misalkan mengajak dia Untuk Main segala macem Kan kita gak tau ya Mina itu mungkin tipe orang yang Sepertiba perang kah? Atau maksa bodoh kah? Tapi kalo diteri hasilnya Berarti ya dia wajar aja lah Maksudnya sakit hati lah cuy Anjir 10 tahun loh 10 tahun Kalo misalkan dia mengaku Menerima bulian dari Jimin Berarti kan LAMA Gitu loh 10 tahun tuh tidak sebentar Pasti orang juga sakit hati Kalo digituin kan? Nah itu mungkin Tapi gue juga tidak menyalahkan si Mina 100% Atau membenarkan Jimin 100% Atau Ataupun sebaliknya gitu ya Karena mengingat Kita juga bisa bilang Gak mungkin ada asap kalo gak ada api Gitu kan Bisa dibilang seperti itu Mungkin juga Disini Mina melakukan kesalahan Yang menurut si Jimin ini Mina ini gak bener Tapi kalo secara logika lagi Kesalahan apa sih Yang dibuat sampai 10 tahun kok Menerima penggulian itu Ibaratnya seperti itu ya Jadi emang Kita pun tidak ada yang tau nih Secara pasti Atau secara resmi Permasalahan mereka berdua tuh seperti apa Kita hanya bisa berspekulasi bahwa Oh mereka ini Mereka ini Tapi kalo dari fakta yang ada Ya adanya nyatanya seperti itu Bahwa ya emang Korbannya kasus bullying itu Gitu Karena jadi Mungkin segitu aja Pembahasan di video kali ini Videonya nih Wah ngebahasnya udah terlalu lama ya Hampir 20 menit Tapi gak apa-apa Supaya kalian juga tidak Penasaran lagi Jadi masalahnya kurang lebih seperti itu Kasus masalah bullying Sebenernya paling sensitif Sensitif juga sih Masalahnya Orang itu pun kalo menyerang Tidak mungkin Tanpa sebab Gitu kan Tapi si orang yang lain pun Mungkin ada kesalahan Sama si orang satunya Gitu kan Jadi emang Rada harus dibawa Musyawarah si intinya cuy Jadi tuh Si Jimin sama si Mina Ini kudu dibawa ke guru BK Gitu lu ngerti gak Kayak lu duduk betiga dah tuh ya Tuh ngomong masalah tuh Kayak jaman anak SMA gitu kan Kalo ada masalah Harusnya sih kayak gitu Dan dari agensinya sendiri pun Gua juga mengkritik Atau mengomentari ya Mungkin ada kalian disini Yang fans FNC Entertainment stand Gua Bukannya mau menyudutkan Entertainment tersebut Iya atau tidak Atau ingin membandingkan Dengan entertainment lain Tidak Maksud gua gini loh Selaku entertainment Mereka kan Yang menaungi Yang menaungi si artis gitu ya Kalo seandainya ada masalah Yang terbit langsung di media Di segala macem Daripada Berita yang gak bener kemana-mana gitu ya Ibaratnya kan gini ya Disitu tertulis cuman Mina korban bullying Dari Jimin Orang kan pasti media-media lain Atau orang-orang pasti Langsung berspekulasi bahwa Jimin nih jahat gitu kan Atau misalkan bilang Wah gila ya Parah sumpah Ternyata satu grup aja Bisa saling bully gitu kan Nah untuk mencegah itu Semakin luas Dan itu nanti Menurut gua sih Merugikan si entertainment sendiri sih Sama si grup itu sendiri Tentunya ya Pandangannya langsung kayak Wah berarti ini grup gak solid nih Gitu kan Nah itu menurut gua Entertainment harusnya merilis secepatnya Ketika berita itu Tayang artis-artisnya Pada buat story Buat apa Buat ini buat itu gitu kan Nah disitulah Harusnya entertainment langsung Merilis Atau memanggil mereka Atau misalkan langsung bikin pernyataan Hari itu juga gitu loh Walaupun Telat cuma satu hari Setidaknya Bikinlah masalah ini Udah hari kebesokan ya Dari kemarin Ini gua bikin video ini Hari Sabtu gitu kemarin kan Beritanya di hari Jumat Sampai sekarang pun belum ada gitu loh Media perlilisnya Dari si FNC Entertainment ini Mungkin kalo setelah video ini tayang Udah ada berarti Gua yang telat upload video ini Tapi kalo misalkan belum ada Ya berarti duluan gua upload Sebelum si FNC ini Tayang melalui Re-release-nya Nah itu Pandangan gua yang kedua Mengenai entertainment Terus yang terakhir nih Videonya udah lama banget ya Yang terakhir pembahasan gua gini Disitu kan berupa grup ya Otomatis grup ini Mereka banyak orang kan Gak cuman si Mina sama si si siapa? Jimin doang Berdua Ya kan? Tapi ada member-member yang lain juga Nah menurut gua disini Peran teman tuh penting gitu loh Kalo ada suatu saat temen lu Lu misalkan gua yakin deh Kalo misalkan para penonton Ada juga grup Punya geng-gengan ya Geng kampus Geng SMA Geng SMP gitu Nah kalo misalkan kalian solid Bersahabat Satu geng gitu Ibaratnya satu geng tuh Ada 10 orang Atau 6 orang gitu Ketika temen Di dalam grup itu Ada 2 orang yang ribut Atau ada yang berantem Entah itu Masalah uang Masalah percintaan Atau masalah tugas Atau masalah sindir menyindir Nah temen-temen yang lainnya nih Yang di dalam satu geng Harusnya membantu gitu loh Ibaratnya kayak merangkul Ya udah Jadikanlah perdamaian gitu loh Perdamaian ya Seandainya Tidak memungkinkan untuk perdamaian Bantulah untuk merelai Supaya jangan tambah Saling serang melalui media sosial gitu loh Karena itu pun gak cuman artis Kayak Mina sama Jimin ya Kadang orang-orang Indonesia Kadang temen gue sendiri pun melakukan hal itu Misalnya kita satu geng nih Terus ada 2 orang musuhan Pasti main sindir-sindiran Tektok-tektok kan lewat Instagram story lah Lewat story whatsapp lah Lewat mana Itu kan yang menurut gue salah sih Harusnya disini peran teman pun penting Untuk mengayomi teman-teman lainnya Jika ada masalah hal itu terjadi Gitu loh Maksud gue tuh seperti itu Gitu ya Oke mungkin pembahasan tentang Mina dan Jimin ini Telah selesai kita bahas Udah berapa menit nih Kurang lebih 20 menitan lah ya Kita bahas 22 menit Kita bahas dalam video ini Mengenai kasus Jimin dan Mina Oke mungkin Kalau kalian udah ada yang menonton video ini Dari awal sampai akhir Gue ngomong sekarang ngebacot Mungkin nanti kalian juga udah ada yang Merasa kayak tercerahkan Bahwa kasus bullying itu sebenernya salah Dan tidak boleh Jangan sampai Kalian menjadi pelaku Dari bullying maupun sebagai korban Juga kalian harus bisa menghindar gitu ya Himbawan dari gue nih Ih sejak kapan ya Torik bijak banget anjir Torik cetar gitu ya Super mega bintang Jangan lupa Oke Terimakasih telah menonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel youtube ini Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax